Lepas dari atas bandara yang bocor, pertahanan udara Indonesia akan diperkuat dengan pesawat jet tempur yang canggih buatan Perancis, The South Rafale. Indonesia akan membeli 42 pesawat Rafale yang menandai babak baru kerjasama strategis di bidang militer dengan Perancis. Pertahanan udara Indonesia akan diperkuat dengan pesawat jet tempur canggih buatan The South Efficient Perancis, Rafale. Indonesia menjadi negara kedua pengguna Rafale di Asia setelah India. Kontrak pertama untuk 6 jet tempur Rafale, sementara 36 lainnya akan menyusul kemudian. Jurubicara Menteri Pertahanan Daniel Anzar mengatakan, dari tahap produksi hingga pengiriman akan memakan waktu hingga 56 bulan. Pesawat tempur yang sudah diakui dunia sangat canggih dan modern. The South Rafale ini adalah pesawat tempur generasi 4.5 yang memiliki banyak kelebihan. Yang secara teknis saya tidak bisa menjelaskan lebih rinci. Yang jelas seluruh dunia pasti memahami betul. Bahkan pengamat banyak memuji pilihan ketika jatuh ke Rafale ini. Karena memang ini adalah pesawat yang salah satu yang terbaik pada saat ini. Berdasarkan data Air Force Teknologi, jet tempur Rafale Piawai digunakan untuk serangan, penyintaian hingga pencegahan serangan nuklir. Di samping itu, Rafale juga hemat bahan bakar dengan estimasi biaya terbang per jam 234 juta rupiah. Selain dasul terafal, pertahanan udara Indonesia juga akan diperkuat jet tempur buatan Boeing Amerika F-15EX. Pemerintah Amerika Serikat telah memberikan lampu hijau bagi Indonesia untuk membeli jet tempur F-15EX. Pentagon menyebutkan paket penjualan pesawat jet tempur ke Indonesia mencakup 36 unit mesin cadangan, radar, pelatihan, dan juga dukungan teknis.